Oke bosku selamat datang selamat bergabung kembali di channel gue ini dan gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah jokin channel ini guys ya Dan iya hari ini gue sedikit bersemangat dari biasanya guys ya karena jokian udah selesai Jadi buat kalian yang pengen jokin ataupun gak sempet ngepost ketinggalan sama temen-temen yang lain Kalian hubungin nomor WA yang dibawah guys ya buat fast responnya ya Oke Jadi materi buat hari ini apa bang? Apa yang menarik di video lu buat hari ini bang? Jadi hari ini kita bakalan bahas settingan emblem terbaru ya Karena gue udah ngerasain ini settingannya beda dari yang kemarin-kemarin Karena gue udah coba 5 kali guys ya dan ternyata win streak gue juga MVPnya 4 kali guys ya Tapi sebenernya bukan cuma karena setting emblemnya sih yang bikin gue MVP Tapi ada ROM yang berbeda juga yang bikin gue MVP guys ya Pokoknya nanti bakal ada settingan-settingan terbaru Makanya kalian harus simak videonya sampai akhir ya Nah ini adalah bocoran settingan emblem sama buildnya guys ya Jadi gue pake yang paling atas ini Kalian perhatikannya itu build sama settingan emblemnya aja guys ya Kalau battle spell kalian bebas ya enaknya bisa pake flicker Ataupun kayak gue P3P ini guys ya Dan ya disini gue sebenernya main trio sama top global 1 Valir dan top global 1 Hanabi guys ya Season 0 tapi ya Oke tanpa berbacot-bacot teriak kita langsung masuk ke gameplaynya guys ya Let's go Welcome to mobile coming guys ya Bentar 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 Disini gue mengaktifkan speaker ya Tapi gak mengaktifkan mikrofonnya supaya gue denger Inisiasi dari Bapak Moonfeng ya Atau si Valir ini sama Bapak Hanabi guys ya Tapi kalau kiranya mengganggu gitu ya Gak usah dengerin Jadi kalian dengerin bacotan gue aja ya Dan yang mau gue bahas pertama adalah ROMnya guys ya Gue kan biasa pake derhit ya yang ungu itu Dan sekarang disini gue pake yang warna merah guys ya Kenapa bangko gak Uh first blood Nice Kenapa bangko gak pake yang warna merah bentar-bentar Kita coba dapetin disini guys ya Karena gosionya langsung gas ya Kita langsung gas skill 1 Setun aja guys ya Gak usah lama-lama nice Kita yang dapet Ayo Alah cocok gue yang double kill Sorry 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 Itu emang niatnya tuh nyampang guys ya Sorry sorry Iya jadi gue pake pasif yang ROM merah itu guys ya Buat apa bangko pake yang merah bang Jadi dia pasifnya itu memperkuat tim saat war gitu guys ya Jadi Wuh nice banget Udah 5-0 aja guys ya Jadi pasif yang warna merah itu Apa ya co Ya gak tau Oh iya Memperkuat tim saat war Jadi itu bakal berkemungkinan besar Kita mendapatkan asis yang banyak gitu guys ya Betar-betar-betar Ayo gas 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 Kita dapetin loyinya dulu guys ya Skill 1 skill 2 Oke nice Dapet Bentar-bentar Mundur Tadi kulur guys ya Kita coba majuin lagi Nice Valir Dapet lagi Ini tanggung banget sih Amon pun bisa guys ya Bentar-bentar Ayo skill 2 Masuk Oke nice Banget ya Triple kill Valir Tapi kita harus modar ya Oke gak apa-apa guys ya Oke Oke kita coba lanjut bahas lagi guys ya Jadi Kalau misalkan Kita dapet asis yang banyak Itu udah auto MVP Jadi itu adalah rahasia MVP yang pertama ya Bentar-bentar Valirnya digasih terus ya Coba gusinya masuk Nice Kalem-kalem tunggu gue lah Kambing-kambing Bentar-bentar co Oke kita coba dapetin guys ya Disini langsung ulti sama stone aja Nice Dapet si Khaled ya Mundur ke belakang Ayo ini bisa sih Oke nice Mantap sekali Anjay Anjay katanya guys ya Jadi kalau top global Itu emang beda ya Bukannya mati Kalau sekarang malah ngekill gitu guys ya Emang kambing co Oke bentar Kita coba commit lagi guys ya Sepertinya bisa sini Kalau dikasih Skill 2 Langsung ulti guys ya Kena flame shoot pun Gak apa-apa Oke nice Dapet Oke mantap gusion Dapet asis lagi guys ya Habis dari sini Kita coba ke buff birunya Amon guys ya Buat rusuh Bentar Oh ada atlas Nah ini nih Kalian perhatikan guys ya Gue bakalan ngekill atlas Dengan cara seperti ini Kalian perhatikan Bentar-bentar Nah kita dapet stacknya ya Nah jadi kayak gitu guys ya Tunggu atlasnya Bentar-bentar Kambing Ini rusuh sekali Coba bentar-bentar Bentar-bentar Kita coba buka ulti Disini guys ya Kalem-kalem Mundurin ke belakang Nice Ini kenapa Ini waduh Buset Kelas lah Kambing Kambing Mantap sekali Kelas guys ya Oke rata nih Rata nih Atlas masuk ya Dapet nih kita nih Oke nice Oke kompak banget gitu ya Nah jadi kayak gitu guys ya Tadi atlas ya Jadi kalau ngekill atlas Kalian tunggu skill 2 nya Kelar dulu gitu ya Baru kalian komboin ya Sama seperti kayak X-Borg gitu ya Nunggu ultinya kelar dulu Baru kalian komboin ya Jadi kalian harus perhatikan itu Gak pakalan bisa kalian Pindahin atlas ketika Atlas lagi pake skill 2 nya ya Jadi harus Perhatikan itu Nah poin pertama udah selesai Kita bahas Poin kedua guys ya Yaitu tentang Settingan emblemnya Oke nice banget sih Valir Sumpah ngeselin banget co Nah jadi Cam mana bang Itu settingan emblemnya Isiannya apa aja Nah jadi disini Gue pake Bentar 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 Ini kayaknya bisa sih Halid guys ya Kita solo kill ya Bentar Kalian perhatikan nih Gue ngekill Halid guys ya Bentar bentar Ini dapet banget sih Mau dia nge regen pun Gue bakal gasin ya Alala Sia-sia stun gue co Kambing kirain Gak bakal nge regen disitu Oke ini dapet sih Nice Giling menyepri guys ya Jadi kayak gitu Isiannya apa aja bang Isiannya Kayak gini guys ya Kalian perhatikan nih Jadi basicnya itu Pake basic common emblem guys ya Tapi isiannya Pake sepatu Duit Sama yang tank ini ya Dan info singkat Buat yang belum tau Basic common emblem itu Dapetnya apa aja Jadi dia dapet Hybrid regen guys ya Buat HP sama mananya Terus nambah Tambahan HP nya juga Terus adaptive attack Jadi nambahin damage gitu guys ya Damage tambahan Bentar bentar Kita coba fokus ya Kayaknya mau divulti sih Bentar Oke benar guys ya Dapet fusionnya ya Bentar bentar Kalem Majuin nih guys ya Majuin ya Gak usah mundur guys ya Oke nice Dapet Nice Tapi kita masuk ke tower ya Ada Amon Kalem Kalem Amonnya gak ngejar guys ya Kita coba ke Rupuklas ini Buat Recall dulu guys ya Bentar Kalem kalem Oke Enggak Oke Kita murul dulu guys ya Jadi kayak gitu guys ya Biasanya gue kan pake emblem Terus gitu Sekarang gue pake basic command emblem Karena di akun yang ini Basic command emblem gue Levelnya udah lumayan Guys ya Level 54 Kalau gak salah Jadi udah berasa ya Kalau akun yang kemarin Kenapa gue selalu pake emblem Agek Karena Cuman emblem itu guys ya Yang level 40 Basic command emblemnya Baru level 9 Kalau gak salah Makanya belum ada rasanya ya Kalau disini udah terbukti Enak Ternyata Dan gue bisa dengan mudah Menyesuaikan dengan gameplay Gue bentar bentar guys ya Ini sepertinya free kill loh Lestinya ya Oke nice Kita yang dapet lah Kambing Kambing Sorry sorry guys ya Oke betul 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 Iya 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 Gashin Gashin skill 1 skill 2 guys ya Oke kena ulti atas Ulti sama stun guys ya Nice Dapet Oke Nice Double kill Satu lagi Ya dapet nih pasti Anda ngapain Iya gak tau Ngapain lah Kambing Jadi udah terbukti guys ya Mobilitas Dan kekuatan Seorang Glue basic command emblem Pake rom yang merah itu guys ya Gue lupa lah Namanya lah Pokoknya Pokoknya udah terbukti guys ya Kalian lihat Sendiri lah Mobilitas Kenceng Duit cepet Dapet Terus Bentar 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 Coba Fokus guys ya Aduh Lestinya gak dapet lagi Dapet nih Atlas nih Atlas dapet nih Oke nice Mudrin ke belakang guys ya Siap siap Oke nice Mantap sekali Nah dapet lagi Nah dapet lagi Awas Kalem Kalem Aduh Nah Amon dapet nih Oke Nice Dapet lagi Ngekill guys ya Thank you Moonfang Salir guys ya Ini BTW Bapak-bapak 2 Ini jago-jago lah Kambing Gambing Jadi Jadi Enak gitu guys ya Bentar Oke Gusyun udah dateng Biarin buat Gusyun aja Guys ya Jadi Poin kedua Udah kita bahas ya Tentang emblem lah Tadi Nah Ini poin ketiga nih Build guys ya Oke Jadi Build Yang gue pake disini Itu juga berbeda ya Susunannya Gak kayak yang biasa Gue pake kemarin-kemarin Karena disini Gue kepengin Pengen mengedepankan Oke Nice Nice ya Hanabi nya modern Gia dikroyok 105 guys ya Jadi Hanabi pengen Efek Tapi gagal Oke Lanjut bahas lagi Guys ya Jadi Susunan buildnya Biasanya kan Gue selalu beli Mana dua Guys ya Bentar-bentar Itu dapet Enggak Oke Kita Kita coba dapet Hadidnya ini Sayang sekali Oke Kita coba hadir aja Guys ya Buat Gusyun Nah Kita udah dapet Asis yang penting Jadi Biasanya kan Gue beli mana Dua Dan disini Gue gak beli Karena Dari emblem Itu udah cukup Banget ya Buat ngerangkan Mana kita Sama SP nya Jadi Awal-awal Gue langsung Sepatu Habis sepatu Langsung ke Ini apa Radiant Armor Guys ya Karena apa Karena ada Amon Sama Lowy Kita Tentar Kita coba dapetin Disini Kalian Perhatikan Teknik Gue Guys ya Oke Lowy Udah Agak Keluar Sedikit Kita Naikin Oke Kita Mundurin kesini Ini udah Auto-modar Guys ya Ini Namanya Kelas Oke Kita dapet Godleg Kita mundur Guys ya Bentar Gak usah panik ya Ada Amon Kalem Oke Satu versus Empat Kalem Majuin Guys ya Kita gasin Majuin ya Oke Kita dapetin Atlas nya dulu Aduh Kambing 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 Oke Dapet ya Oke Mundur 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 Cok Anda Ngapain Anda Kalau Bapak-bapak Tuh Anda Guys ya Beda Ya Tuh Ya Gitu 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 Sopan Sopan Cok Oke Kita Selanjutnya Ini Jadi Next Queen One Dulu Lord Nya Juga Udah Masuk Oh Iya Jadi Gitu Ya Setelah Radian Armor Terus Kedominan Ice Habis Itu Terus Ke S Queen One Setelah S Queen One Karena Ada Leslie Yang Demeknya Sakit Kalau Lid Game Itu Ya Bikin Dwi Like Armor Terus Guardian Helmet Udah Pake Susunan Build Gitu Kalau Kalian Main Roamer Seperti Gua Ini Terutama Hyper Musuh Nya Itu Adalah Magic Demek Pokoknya Susunan Kayak Gini Aja Itu Udah Enak Banget Guys Kalian Kuat Banget Regen Dres Banget Lifesteal Keceng Dari S Queen One Bentar Ini Dapet Kalian Lihat Amon Udah Prustasi Dia Legendary Gitu Kalo Kayak Gini Udah Jelas Udah Keliatan 11 16 MPP Pasti Tapi Kayaknya Hanabinya Ngekill Banyak Bang Umar Tau Tentar Coba Kita Oke Nice Banget Kita Coba Post Yang Ini Dulu Eh Tapi Kata Dia Bisa Nge-end Katanya Guys Kayaknya Bisa Situ Tinggal Lest Di Luang Kan Oke Nice Mantap Sekali Udah Nggak ada Obat Oke Jadi Gue Juga Mau Ucapin Terima Kasih Banyak Buat Bang Post Malon Jadi Sedikit Banyak Ini Saran Dari Beliau Oh Jadi Ternyata Kita MVP Ya Hanabinya Nggak MVP Karena Apa Karena Asis Gista Banyak 11 16 Jadi Sesunannya Pokoknya Kayak Gitu Aja Kayak Gua Tadi Kecuali Kalau Kalian Main Di XP Kalian Yang Diduluin Dominant S Dulu Setelah Sepatu Baru Damage Baru Radiant Armor Oke Kita Berpesan Sedikit Nanti Kita Masukin Ini Ke Youtube Dan Kita Bilang Makasih Gitu Gitu Kepada Semuanya Terutama Ini Musuh Musuhnya Gis Makasih Banget Si Amon Nya Juga Nge-like Kita Tadi Jadi Pokoknya Kurang Lebih Seperti Itu Kita Nanti Seperti Biasa Gis Namanya Diskusi Di kolom Komentar Kalian Komen Aja Kalau Kalian Belum Paham Gis Oke See you Next Video Terima Kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh